Intro Berbicara tentang narkoba seperti tidak ada habisnya ya. Obat-obatan terlarang ini amat membahayakan dan merugikan generasi anak bangsa. Efeknya pun ekstrim, bahkan bisa kecanduan hingga meninggal dunia. Tak hanya efeknya yang ekstrim, cara penyelundupannya pun tak kalah ekstrim. Seperti diselundupkan di dalam tubuh anjing dan juga dalam usus manusia. Ingin tahu seperti apa kasus update-nya? Kami telah merangkum 7 kasus penyelundupan narkoba terekstrim versi on the spot. Intro 6 April 2018 silam, seorang wanita asal Sumatra Utara ditangkap petugas bandara setelah mendarat karena bersikap mencurigakan. Saat diperiksa, wanita berinisial IFW ini menggunakan pembalut yang berisi serbuk kristal berwarna putih. Setelah dilakukan uji laboratorium, terbukti bahwa isi dalam pembalut tersebut ialah narkoba jenis golongan 1 seberat 665 gram atau senilai 1,3 miliar rupiah. Yang lebih mengejutkan, IFW ternyata dikelabui oleh seseorang berkeluarga negara Nigeria yang baru dikenalnya. IFW dibelikan tiket pesawat ke Malaysia. Setelah beberapa hari di Malaysia, IFW dibelikan tiket pesawat kembali ke Bandung. IFW pun tak diberi upah dalam upaya penyelundupan ini. Melindupkan obat-obatan terlarang dalam organ tubuh terdengar sangat mengerikan ya, pemirsa. Namun inilah yang dilakukan oleh seorang pria berama Lamar Chambers yang berasal dari Harlow, Inggris, Januari 2018 selalu. Gerak geriknya saat mengunyah sesuatu dan menelannya dengan cepat membuat pihak berwajib curiga saat proses penggerebekan di tempat tersangka. Pihak kepolisian pun menginterograsi pria 24 tahun itu. Ternyata Chambers sudah tidak buang air besar selama 34 hari. Setelah diselidiki, Chambers memang menyembunyikan banyak ekstasi di ususnya dengan cara ditelan. Akibatnya ususnya kesulitan mencerna dan membuatnya tak bisa buang air besar. Garuran narkoba tidak hanya terjadi di Indonesia. Amerika Serikat juga masih marah penyelundupan narkoba. Caranya pun tergolong ekstrim dan tak biasa. Pada 4 Mei 2016 silam, kepolisian berhasil mengungkap penyelundupan narkoba dengan cara baru. Awalnya, Bia Cukai mencurigai kargo besar yang dikirim lewat udara dengan label ikan beku dari Suriname ke Brooklyn, New York. Saat diperiksa, isi perut ikan tersebut tidak kosong sepenuhnya. Tidak hanya organ dalam ikan, di dalam perut ikan tersebut terdapat kokain seberat 20 kg. Jika dinilai, kokain tersebut senilai 600 ribu dolar Amerika Serikat atau sekitar 8 miliar rupiah. Kasus penyelundupan narkoba selanjutnya tidak hanya memanfaatkan benda mati saja, namun juga menggunakan hewan hidup seperti anak anjing. Hal ekstrim ini dilakukan oleh seorang dokter hewan bernama Andres Lopez Elores. Elores membedah perut anak anjing dan kemudian memasukkan sejumlah heroin cair ke perut anjing berbagai ras. Atas perbuatannya ini, Elores harus menghadapi persidangan dan tuntutan hakim selama 10 tahun, jika terbukti memanfaatkan anak anjing sebagai penyelundupan heroin. Menurut jaksa, Elores bukan hanya sekedar pengedar narkoba, namun juga sudah melanggar sumpah sebagai dokter hewan. Pemirsa miris ya, jika mendengar seorang wanita terlibat dalam kasus penyelundupan narkoba, seperti wanita berkewarga negaraan Kenya berinisial MFN ini. MFN terciduk bea cukai Bandara Soekarno-Hatta pada 9 Juli 2017 lalu. Dalam aksinya ini, MFN menyembunyikan narkoba pada tubuhnya, di pakaian dalam, dan perutnya. Pada pakaian dalamnya ditemukan puluhan kapsul berisi sabu, dan ia juga menelan 70 butir sabu seberat 840 gram. MFN pun terancam hukuman mati, pidana sumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 tahun, dengan denda maksimal 10 miliar rupiah. Pemirsa entah apa yang ada di benak seorang pria asal Thailand, bernama Carnut Sik Songkram ini. Ia diringkus polisi saat menunggu kendaraan tuk-tuk di Chiang Mai, Thailand. Carnut saat itu hendak pergi ke suatu tempat, dengan membawa kotak berisi dua ekor ayam. Namun polisi mencurigai gerak-geriknya, yang akhirnya membawa Carnut ke kantor polisi. Carnut pun mengakui bahwa ia telah memaksa kedua ayamnya menelan alat kontrasepsi, yang telah diisi sabu jenis metkristal atau metapetamin. Masing-masing sebanyak 3 kontrasepsi sabu, dan 4 kontrasepsi sabu. Perut ayam tersebut terpaksa disayat untuk mengeluarkan narkoba, kemudian dijahit kembali, dan dikembalikan ke pemilik barunya. 11 Maret 2018 lalu, petugas Beacukai Ngurah Rai berhasil meringkus sepasang kekasih asal Riau. Sepasang kekasih tersebut kedapatan menyembunyikan narkotika di dalam duburnya. Saat diamankan, sepasang kekasih itu juga bersama seorang pria asal Malaysia. Ketiganya merupakan penumpang maskapai penerbangan rute Bangkok Denpasar. Saat melewati mesin X-ray, ketiganya kedapatan benda mencurigakan di dalam tubuhnya. Narkoba jenis metapetamin tersebut dikemas dalam plastik rata-rata seberat 35 gram dan dimasukkan dalam dubur. Pemirsa itulah tujuh kasus penyundupan narkoba terekstrim yang berhasil kami rangkum. Jika Anda ingin selalu update tentang info kekinian, tidak perlu mengganti channel TV Anda ya, pemirsa. Karena di On The Spot, Anda bisa dapatkan info update dengan gambar yang wow. Terus saksikan tayangan-tayangan versi On The Spot ya. Bagaimana jadinya kalau jalanan yang mau Anda lewati dipenuhi bebek? Ingin tahu bagaimana semut dapat mengalahkan ular? Bagaimana ya jika puluhan ribu ayam menyerang keluar? Jangan kemana-mana. Setelah jeda berikut, On The Spot masih menemani malam Anda dengan tayangan yang menarik. Terima kasih telah menonton!